Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Di era perubahan cepat saat ini Salah satu kunci sukses adalah Komunikasi Sehebat apapun ide dan gagasan Anda Apabila tidak dikomunikasikan Maka hanya akan menjadi ide dan gagasan yang tidak bernilai Karena memang orang tahu kualitas dan kapabilitas Anda Setelah Anda berkomunikasi dengan orang tersebut Ada sih orang yang tidak pandai berkomunikasi sukses Tetapi itu jumlahnya sangat sedikit Sebagian besar orang sukses adalah komunikator yang baik Saya menempingi banyak leader dari berbagai perusahaan Semua yang sukses memimpin timnya adalah komunikator kami Begitu pula bisnis owner yang bisnisnya terus menggurita Adalah komunikator hebat Orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya Juga komunikator hebat Komunikator jempolan Bahkan playboy Dan tukang tipu yang berhasil menipu banyak orang adalah Komunikator yang sangat percaya diri Kali ini saya akan berbagi tips untuk menjadi komunikator yang sukses Tetapi gunakan untuk kebaikan ya Bukan untuk memanfaatkan orang lain Demi keuntungan Anda semata Janji? Kalau mau janji saya teruskan ya Oke kali ini saya akan berbagi tips ini Berdasarkan pengalaman saya Pengawatan saya Dan tentu juga rujukan berbagai jurnal Hasil riset dan sebagainya Yang saya formulasikan Menjadi sesuatu yang sederhana Menjadi sesuatu yang mudah Nah Apa itu yang pertama? Buatlah kalimat pembuka yang disenangi Kawan bicara Anda Sekali lagi Saya lebih senang menyebut kawan bicara Daripada lawan bicara Kenapa? Karena lawan bicara itu seolah-olah Itu musuh kita gitu ya Maka kita sebut kawan bicara Secara naluri Orang sangat senang apabila sesuatu yang dibicarakan adalah Tentang sesuatu yang disenanginya Saya sering mempraktekan ini Salah satunya ketika saya bertemu Dengan salah satu direktur perusahaan ternama Yang saya tahu dia adalah alumni Universitas Iponogoro Atau UNDIP Dan dia sangat menyintai almamaternya Dia sangat menyintai UNDIP Maka saya membuka percakapan dengan Pernyataan Ternyata seluruh perguruan tinggi di Indonesia Milik Iponogoro ya Bu Loh kok bisa Pak Jamil Nah hanya saya berikan singkatan Iya UNDIP Universitas Diponogoro UNPAD Universitas Papanya Diponogoro UI Universitas Ibunya Diponogoro IPB Institut Pak Lik dan Bu Liknya Diponogoro ITB Institut Tante dan Budinya Diponogoro Termasuk UGM ada lho Bu Universitas Grand Maternya Diponogoro Begitu kemudian sang direksi ini ketawa Tertawa, tersenyum, seneng Ya akhirnya Dialah proyek kita Proyek yang kemudian membantu perusahaan itu bertumbuh Dan ya gara-gara percakapan yang sederhana tadi Dan Alhamdulillah kami bisa berkontribusi Untuk kemajuan perusahaan tersebut Begitu pula saat saya bertemu Dengan salah seorang dirjen Ya saya tahu anaknya kuliah di Jepang Maka saya berjumpa pertama kali dengan Bilio Langsung saya bertanya Bagaimana Pak kabar putranya di Jepang Pak Langsung matanya berbinar Ya dan dia berkata Loh kok Pak Jamel tahu kalau anak saya kuliah di Jepang Kebetulan anak saya kuliah di Jepang Jadi yang berhubungan dengan Jepang Saya sering searching-searching Pak Ketemu Bapak dan ketemu anak Bapak yang kuliah di sana Maka langsung matanya berbinar tadi Dan dia bercerita bahwa anaknya sangat menikmati Jepang Dan dari kalimat pembuka ini Kami menjadi akrab bahkan kami berencana pergi ke Jepang bersama Padahal baru pertama kali ketemu loh Untuk itu penting bagi kita Untuk tahu siapa kawan bicara kita Khususnya untuk acara yang memang sudah direncanakan Saran saya cari informasi atau googling tentang sosok Yang mau kita ajak bicara Yang menjadi kawan bicara kita Nah bagi yang baru bertemu tanpa rencana Misalnya dalam perjalanan atau satu acara Kita bisa membuka percakapan dengan sesuatu yang universal Setelah kita tahu minat, kegemaran dan sejenisnya Maka kita lakukan obrolan dengan tema tersebut Insya Allah akan menarik gitu ya Nah kunci komunikasi sukses yang kedua adalah Mendengarkan dengan mindful Stephen Covey mengingatkan Kemampuan mendengar akan meningkatkan pengaruh Jadi kalau sahabat semua Sebagai seorang pemimpin misalnya Ingin pengaruhnya meningkat Justru lebih banyak mendengar Bukan lebih banyak ngomong kata Stephen Covey Sayangnya banyak orang yang merasa sudah mendengarkan Padahal pada hakikatnya belum Karena mendengarkan yang bisa meningkatkan pengaruh diri kita adalah Mendengarkan yang mindful Apa itu? Hadir penuh, sadar utuh Jadi saat kita mendengarkan pikiran kita Emosi kita Mata dan hati kita Menyatu dengan telinga Bila mendengarkan Hanya menggunakan telinga Itu namanya belum mindful Apalagi Mendengarkan tetapi sambil main HP Sambil nonton TV Dan aktivitas lainnya Itu namanya belum mendengarkan secara mindful Itu boleh dikatakan Pura-pura mendengarkan Nah Yang paling menantang Adalah seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker Apa yang dia katakan? Hal paling penting dalam komunikasi adalah Mendengarkan apa yang tidak dikatakan Nah itu kan Jadi kita akan menjadi pendengar yang mindful Kalau kemudian kita bisa mendengarkan apa yang tidak dikatakan Kenapa? Karena untuk bisa mendengarkan apa yang tidak dikatakan Kita perlu mindful mendengarnya Hadir penuh, sadar utuh Fisik dan emosi kita fokus Mendengarkan kawan bicara kita Jadi yang mendengarkan bukan hanya telinga Mata kita melihat mimik wajahnya Melihat basa tubuhnya Melihat kerakan tubuh yang lain Hati kita kita konekkan dengan kawan bicara kita Nah itu baru mendengarkan secara mindful Dan itu Anda akan menjadi komunikator yang hebat Kalau seandainya mendengarkannya memang mendengarkan mindful Dan yang ketiga Ajukan pertanyaan yang bersumber dari hasil kita mendengar Jadi tidak asal tanya ya Pertanyaan kita itu adalah Dari hasil kita mendengar Apabila kita mendengar secara mindful Maka kita bisa tuh Menangkap kegelisahan Ketakutan Harapan Impian Minat Dan hal-hal Yang diinginkan kawan bicara kita Biasanya sih Ditandai dengan kata yang sering berulang Atau saat mengucapkan kata tersebut Ada tekanan emosi Atau nadanya berbeda dengan yang lainnya Maka ajukanlah pertanyaan Menggunakan kata-kata tersebut Karena itu akan mengirimkan pesan kepada kawan bicara Anda Bahwa Anda benar-benar mendengarkan Kenapa? Pertanyaannya kok sesuai dengan kegundahan hati saya Pertanyaannya kok sesuai dengan harapan saya Itu pertanda bahwa Anda care juga Ada empati Dan Anda memang hadir penuh untuk kawan bicara Anda Itu modal yang luar biasa Pertanyaan yang bersumber dari hasil mendengarkan Itu akan meningkatkan engagement Anda Dengan kawan bicara Anda Misalnya Apabila kawan bicara kita sering mengucapkan kata stres Atau saat mengucapkan kata stres Dia menarik nafas panjang Itu pertanda kata stres penting bagi dia Maka Anda bisa mengajukan pertanyaan Oh kamu sedang stres ya Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang membuatmu stres? Dengan skala 1 sampai 10 1 itu tidak stres Sementara 10 itu stres berat Kira-kira berapa nilai stres? Dan tentu pertanyaan lain Yang mengakomodir stres yang sedang menimpa kawan bicara Anda Cuma pertanyaan tadi itu tidak langsung ditanya ya Setelah dijawab Tanya lagi Jawab Tanya lagi Jangan ngerocos Itu namanya introkrasi Apabila ia sudah tenang Jangan lupa ajukan pertanyaan Apa hal positif yang mau kamu lakukan setelah ini? Supaya move on Supaya dia tidak terjebak pada stresnya Tidak terjebak pada masalahnya Nah apabila Anda bingung membuat pertanyaan Ingat formula 5W1H Yang ditemukan oleh Rudyard Kipling Apa itu 5W1H? W yang pertama What? Apa yang terjadi? W yang kedua Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? W yang ketiga Why? Mengapa hal ini bisa terjadi? W yang keempat When? Kapan peristiwa terjadi? Dan W yang kelima Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Ada 1H How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Insya Allah Dengan 5W1H ini Anda bisa memancing banyak pertanyaan-pertanyaan Yang didahuli dengan Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Mengapa hal itu terjadi? Kapan? Di mana? How? Bagaimana? Coba nanti Dikembangkan dari Rudyard Kipling ini Rudyard Kipling model namanya ya Yang keempat Tutup obrolan atau komunikasi dengan sesuatu yang positif Bisa apresiasi atau doa untuk orang tersebut Misalnya Kita bisa berkata kepada dia ya Saya senang bisa ngobrol dengan Anda Banyak inspirasi yang bisa saya gunakan untuk menggerakkan tim saya Misalnya gini ya Atau doa pendek Sukses mulia untuk Anda Atau mungkin semoga bisnis Anda semakin membesar dan lain sebagainya Jadi Ingin semakin sukses? Cobalah perbaiki komunikasi Anda Tidak perlu repot Gunakan empat langkah tersebut di atas Sudah saya coba Dan itu berhasil Kini giliran Anda Termasuk giliran Anda Membagikan audio ini kepada orang-orang yang Anda harapkan hidupnya semakin sukses Sehingga orang sukses di sekitar Anda akan semakin banyak dan itu akan menular kepada Anda Percayalah Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax